Halo guys, balik lagi di sini dengan Ade, jadi di video kali ini gue mau review secara full tentang handphone yang fenomenal di tahun 2019 ini, Mi Note 10 dari Xiaomi. Oke guys, jadi Xiaomi nggak stop bikin kejutan sampai di Redmi Note 8 Pro kemarin yang bikin kamera 64MP, dan sekarang ini mau akhir tahun, dia nguarin 108MP dari Samsung. Jadi Mi Note 10 ini adalah versi reboot dari Mi Note yang keluar 2 tahun lalu, jadi terakhir itu Mi Note muncul namanya Mi Note 3. Nah, dan yang ini mungkin versi rebootnya, tapi namanya langsung loncat, Mi Note 10. Gue nggak tau nih apakah yang ingin copy kesuksesan dari Galaxy Note 10, gue nggak tau, bisa tanya langsung si Xiaomi. Pasti lo udah pada tau, Mi Note 10 itu punya kamera dengan resolusi terbesar di dunia, 108MP, 5 kamera belakang dan 1 kamera depan. Dari 5 kamera itu, dia punya 2 kamera telephoto atau kamera zoom ya. Nah, untuk bodinya sendiri itu lumayan berat guys ya. Kalau lo pegang, lo terasa banget ini handphonenya cukup berat. Karena desainnya itu sudah gorilla glass dan belakangnya juga terbuat dari gilas. Handphone ini rasanya seperti gue megang handphone Galaxy S6 jaman dulu. Jadi bodinya dia udah curve. Jujur aja sih, bagus dilihat tapi susah kalau lo nyari temper glass. Nah, yang gue suka dari handphone ini untuk pertama kali ketika gue nyalain adalah ternyata dia sudah langsung dapet MIUI 11. Nah, yang versi 11 ini gue suka banget kayak tampilannya simple, lebih bersih atau clean ya. Dan untuk orang yang biasa pake Samsung itu terasa familiar karena menurut gue ini mirip seperti One UI-nya Samsung. Jadi MIUI 11 udah support dark mode, smart notification sound. Lo nggak perlu install aplikasi office lainnya karena di misi MIUI 11 ini dia udah bisa buka. Nah, dan dia juga ada fitur always on display-nya kayak Samsung. Tapi namanya bukan always on display, dia nyebutnya ambient display. Nah, juga dia punya fitur security app. Jadi ini ada security app bawaan, jadi dia bisa ngedeteksi adanya malware atau nggak di handphone lo. Jadi ketika lo ada aplikasi yang masuk, dia bisa scan secara simultan. Jika dia nemuin adanya bahaya, dia bisa langsung ngasih tau notifikasi. Gue juga coba langsung tes dengan Antutu Benchmark. Untuk tau performance dari handphone ini pertama kali. Dan hasilnya dia dapet Rp254.000. Jadi hasilnya ini sedikit dibawah dari Redmi Note 8 Pro yang gue punya. Dengan prosesor Mediatek Helio G90T ya kalau nggak salah. Nah, tapi guys, Snapdragon ini merupakan mid-handphone yang punya benchmark paling tinggi di kelasnya. Nah, kalau pengalaman gue main game tentunya kalau lo pake layar, AMOLED itu lebih enak pasti. Dan ketika gue coba main game di Call of Duty, dia itu nggak bisa settingan di Max. Nah, sekarang kita mau bicara yang paling seru di handphone ini. Merahnya, 108MP dan punya 2 telephoto kamera. Sebenernya gue agak bingung kenapa ini sampai perlu 2 kamera telephoto. Padahal kan bukannya 108MP itu bisa ngeliat foto dengan detail. Jadi sama aja seperti lo punya zoom kamera ya kan. Nah, daripada pake 2 lensa telephoto yang banyak, kenapa nggak pake 1 lensa periscope aja kayak OPPO Retno atau kayak Huawei P30 Pro. Karena periscope itu adalah lensa yang paling bagus jika lo pengen bikin kamera yang zoom. Tapi mungkin karena lensa itu kompleks, jadi mungkin harganya lebih mahal. Jadi Xiaomi memilih hal yang lebih murah untuk menekan harganya. Nah, secara default kamera yang dipake utamanya itu adalah 27MP. Walaupun dia punya 108MP ya. Dan dia memake ultrawide kamera 20MP. Seingat gue ini merupakan ultrawide terbesar yang pernah dipegang oleh handphone. Sekarang gue mau bicarain hasil dari jepretan kameranya. Ujur aja, sebelumnya gue skeptis banget untuk handphone ini punya hasil kamera yang bagus. Tapi tiba-tiba DxOMark ngerilis bahwa handphone ini merupakan handphone dengan hasil benchmark yang paling tinggi, yang pernah dia review. Bareng sama Huawei P30 Pro. Nah, terus gimana dengan handphone ini? Hasilnya tuh bener-bener bagus menurut gue. Good exposure, white balance-nya oke, detail-nya bagus, apalagi telephotonya. Keren banget pokoknya. Emang sih, ada beberapa keurangan ya. Nanti akan gue sampaikan. Akan kita bahas dulu satu-satu kameranya. Main kamera utamanya itu di-porting di 27MP secara default. Terus dia itu punya autofocus yang baik, cepat, dan akurat. Jadi kamera utama itu jarang gue nemu dia yang fokusnya agak lambat atau nggak salah. Noise-nya juga kekontrol dengan bagus. Gimana kita coba pakai 108MP-nya? Ternyata dia sama, punya karakter yang baik dengan kamera utamanya. Hasil lensa web sih oke. Semuanya bagus, detail-nya oke ya. Cuman kalau kita zoom lebih jauh lagi. 108MP-nya itu nggak ngeliatin bener-bener yang detail-nya bagus ya. Artinya detail-nya itu nggak di seluruh semua bagian foto, tapi dia cuma di bagian tengahnya. Nah, gue masih lihat ada color fringing-nya ya. Jadi yang nggak match warnanya. Jadi bagian ujungnya itu timbul warna ungu gitu, warna purple. Jadi dia fokusnya cuma di bagian tengah. Dan itu kelihatan kalau bener-bener lo zoom dan crop bener-bener jauh ya. Kalau lo liat dari secara langsung gitu, nggak kelihatan. Itu enak banget dilihatnya. Nah, untuk kamera zoom-nya, jujur aja ini kameranya bagus banget. Detail-nya oke. Nggak banyak perubahan dari yang main kamera. Gue suka banget kamera zoom-nya. Ini bener-bener jauh banget dari Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Menurut gue nggak aneh. Makanya dari somak ini, ngeret, ini handphone setara P30 Pro atau rajinya kamera saat ini. Dan kamera 5MP-nya itu sudah support OIS ya. Atau Optical Image Stabilizer. Jadi kalau lo pakai itu untuk video, itu yang nggak goyang-goyang gitu. Terus kayak gue nemunya ada yang haneh nih. Dari kamera telephotonya. Jadi Xiaomi itu bilang 5MP telephoto kamera. 10x hybrid zoom dan 50x digital zoom. Tapi ketika kita lihat hasilnya, itu dia kameranya tuh punya resolusi 8MP. Gue bingung kan? Nah, terus gue sedikit riset untuk kamera ini. Jadi di hasil yang gue temuin, sebenarnya kamera yang dipakai itu 3,7 zoom untuk 8MP sensor. Dia meng-crop hasilnya supaya mirip seperti 5x telephoto kamera. Bingung kan? Jadi klaimnya Xiaomi ini misleading ya. Itu bikin orang bingung sebenarnya kalau untuk yang pengen tahu. Karena hasil fotonya ternyata 8MP. Makanya gue bingung kenapa nggak bilang aja 3,7 lens. Kenapa pengen 5x optical zoom gitu. Atau biar mirip dari pesaingnya. Gue nggak tahu. Tapi hasilnya overall itu oke. Gue nggak komplain banget. Hasilnya mau yang 12MP portrait lens, mau yang 5MP itu. Itu tetap oke banget. Jadi kamera 5MP-nya itu bisa hybrid zoom sampai 10x dan digital zoom sampai 50x. Keren banget. Nah, gue juga udah coba untuk 10 zoom kamera itu seperti apa dan 50 digital zoom itu seperti apa. Kamera yang keempat, ultra wide-nya 20MP. Lagi-lagi, impressive. Karena sebelumnya gue coba Xiaomi Redmi Note 8 Pro itu hasilnya gelik banget. Sedangkan yang ini tuh keren banget. Nah, terus untuk kamera yang paling terakhir, kamera makronya menurut gue itu sama kayak Xiaomi Redmi Note yang sebelumnya. Redmi Note 8 Pro itu yang biasa. Jadi gue nggak bahas begitu banyak ya. Nah, untuk kamera depannya ya, 32MP. Itu oke banget ya. Jujur aja, ini mungkin kamera selfie yang paling bagus yang pernah gue coba. Warnanya natural, skin tone-nya bagus, detail-nya bagus. Bahkan jerawat gue kelihatan banget semuanya. Poli-poli gue sampai kelihatan juga semuanya. Terus dia punya color yang oke. Akuratnya yang nggak suka selfie, bikin suka selfie sebenarnya aja. Nah, terus dia juga punya gimmick untuk bisa ngambil selfie di mode movie. Nah, ini hasil mode dari mode movie. Dia akan meng-crop dari 32MP ke 20MP. Nah, terus kurangin lagi. Kalau misalnya HDR-nya lupa lo aktifin. Nah, dia itu jadi over-exposure bagian background-nya. Jadi, background-nya itu terlalu terang ya. Kontras dengan objek-nya atau kontras dengan foto kitanya gitu. Nah, untuk video nih guys. Dia support 4K tapi nggak bisa 60fps. Dia nggak bisa di-zoom sampai lebih dari 6 kali. Jadi, maksimum ketika lo pakai video, dia cuma bisa di-zoom sampai 6 kali zoom. Dan dia udah punya OIS untuk main kameranya sama 5 kali telephotonya atau 5MP-nya. Dan lagi-lagi yang bikin gue kaget. Ini hasil dari stabilizer-nya itu oke banget. Gue mengambil beberapa sampel sampai gue lari-lari itu tetap stabil ya guys. Mau ultra-wide-nya maupun yang main kameranya. Ataupun yang zoom-nya. Nah, tapi ada yang aneh lagi nih guys. Dia ada menu super stabilization. Ketika fitur itu nggak gue aktifin. Dia itu udah bagus banget stabilizer-nya. Bahkan ketika gue pakai lari, itu masih tetap smooth ya kameranya. Tapi, ketika gue aktifin fitur stabilizer-nya, justru malah hasilnya lebih jelek. Ada perubahan pada warna yang keluar sama videonya. Jadi, gue saranin mending lo nggak usah aktifin fitur stabilizer-nya. Ultra-wide-nya bisa dipakai untuk ngerekam video. Sampai gue bandingin sama Galaxy Note 10+. Dan menurut gue sih, gue lebih suka hasil dari yang Xiaomi ini dibandingkan yang Samsung Note 10 Plus itu. Terus, di videonya ada rekam video yang untuk mode makro. Tapi, ternyata setelah gue cek mode makro-nya itu, yang dipakai adalah lensa ultra-wide-nya. Bukan mode makro-nya. Nah, untuk hasil foto ketika mode malam-nya, itu hasilnya cukup oke sih ya. 108MP-nya nggak bikin jadi jauh lebih bagus dibandingkan dengan kamera yang biasa. Itu lebih baik lo pakai kamera yang biasanya, 27MP-nya. Atau, tips dari gue, lo pakai yang mode 16x9, itu hasilnya lebih oke menurut gue. Nah, untuk kamera ultra-wide-nya, itu sebenarnya nggak begitu bagus, tapi cukup oke. Tapi, background-nya itu sangat gelah. Untuk kamera zoom-nya, lagi-lagi juara. Ketika di mode malam, mau zoom yang 2x atau yang 5x, maksudnya yang 12MP-nya 5MP-nya, dia hasilnya bagus. Detail gambar jadi lebih jelas, lebih clear, nggak ada noise. Itu anehnya. Oke guys, walaupun Dave Omak menilai handphone ini adalah yang paling baik kameranya, tapi ada hal lain yang menurut gue harus diperhatikan. Nah, yang pertama adalah experience-nya. Handphone ini punya prosesor mid-rank 730G. Nah, ketika gue pakai handphone ini, tes selama seminggu, itu gue punya experience yang cukup dikit nyebelim. Artinya gini, boleh hasil fotonya bagus, tapi gue ngerasa itu agak sedikit nge-lag. Perpindahan dari lensa lain ke lainnya itu agak sedikit jeda, sekitar 1-2 detik. Dan itu menurut gue agak keganggu. Mengurangi rasa fun gue ketika sedang berfoto, atau nggak sedang hunting mencari foto. Terus kedua, ketika lu pakai kamera utamanya, 108MP, itu akan berat. Loading lama sekitar 2-3 detik. Dan ketika itu terjadi, lu nggak bisa ngapa-ngapain dulu. Lu harus tunggu prosesnya sampai selesai. Ditambah kalau lu pakai di mode malam, itu bakal nambah sekitar 3-4 detik. Jadi, kalau lu mode yang sport, lu mau foto foto-foto yang cepat-cepat, itu lu perpindahan lensa itu akan sedikit lambat. Jadi, lu mungkin bisa kehilangan moment yang penting. Krusial menurut gue. Nah, Mi Note 10 ini kan ada dua, yang pro sama yang biasa. Yang pro itu, lu nambah sekitar 1 juta lebih, lu dapat RAM yang 8GB sama 256. Mungkin performanya lebih baik, tapi gue nggak yakin selama masih pakai Snapdragon 730. Terus selanjutnya, bintang yang menurut gue dari handphone ini adalah bukan 108MP-nya. Kenapa? Karena dengan 108MP, harapan kita adalah kita punya dapet detail atau zoom at least yang bagus banget. Tapi ternyata setelah gue crop atau setelah gue zoom, itu nggak seperti yang gue harap. Justru, gue itu mendapatkan hal yang gue ekspektasi itu ada di kamera telephoto-nya. Yang 5MP sama yang 12MP. Terus, kamera ultrawide-nya dan kamera selfie-nya itu juga juara. Jadi, menurut gue, kalau lu bukan orang yang sukanya hunting atau hiking, atau untuk foto landscape yang besar dan building yang bagus, kamera 108MP itu nggak perlu. Jadi, kalau lu cuma sosial yang biasa, foto untuk makanan, foto untuk orang, justru itu lu bakal lebih pakai banyak yang kamera selain 108MP-nya. Jadi, gini guys. Karena handphone ini belum resmi di Indonesia, harganya di e-commerce itu masih liar. Jadi, handphone ini worth it, menurut gue, kalau sudah resmi di Indonesia. Sehingga harganya bisa turun. Karena menurut gue gini, kamera jaman sekarang yang flagship itu, udah 11-12. Artinya nggak jauh-jauh beda amat sih. Realitasnya masih bagus. Karena kan yang lu pakai cuma foto orang, terus untuk upload di sosial media. Bukan lu upload sebagai di cerita poster misalnya, bukan yang seperti itu. Jadi, menurut gue, kalau lu orang yang kamera only, kamera itu adalah hal yang terpenting dari hidup lu. Handphone ini wajib lu beli. Kalau gue pribadi, gue lebih ngejar yang performance tinggi, kamera oke. Bukan yang kameranya tinggi, performance-nya biasa aja. Jadi, alternatifnya mungkin lu perlu flexi killer macam Realme X2 Pro yang punya 64MP, tapi prosesornya 855+, atau OnePlus yang punya prosesor juga bagus. Dan balik lagi, ini adalah selera yang menentukan. Jadi, makanya gue harap video ini ngebantu lu untuk bisa menentukan hal itu. Yang jelas, handphone ini lebih bagus kameranya dibandingkan seri Xiaomi Redmi Note 8 Pro atau Xiaomi yang lainnya. Tapi, lu harus perhatikan harga handphone ini nanti. Karena sekarang di pasar ini harganya masih belum stabil. Oke guys, paling itu aja video kita kali ini. Kalau lu ngerasa ini belum cukup yakin, nanti gue akan bikin full review khusus kamera only. Dan gue akan bandingin dengan flagship lain-lain. Kalau ada hal yang ingin lu tanyain, lu bisa komen di bawah. Dan please, jangan lupa untuk subscribe dan follow social media gue. Dan kita bisa diskusi lebih enak di sana. Sekian untuk video gue kali ini. Sampai ketemu di video yang lain. Salam, ciao. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!